Warga di Lumajang, Jawa Timur, saudara menemukan bayi laki-laki di toilet masjid pada Sabtu pagi. Polisi masih memburu orang tua yang tega meninggalkan bayi di dalam toilet masjid. Bayi berjenis kelamin laki-laki dirawat tipus kesmas rogoturunan kota Lumajang. Perawatan terhadap bayi ini menggunakan alat bantu oksigen dan lampu penghangat karena kondisi bayi tengah mengalami hipotermia. Bayi yang belum diberi nama ini ditemukan dalam toilet masjid At-Takwa di Kelurahan Jogoyudan, Lumajang. Saat ditemukan, bayi dengan berat 1,9 kg ini berada dekat saluran pembuangan air dengan mulut tertutup tisu. Kondisi bayi tertelungkup wajah menghadap ke lubang saluran air dengan mulut tersumpal tisu. Dalam telasenta juga masih ada, kondisi bayi telanjang. Itu di kamar mandi? Di kamar mandi toilet perempuan. Kasus penemuan bayi di toilet masjid ini ditangani oleh Satres Krim Polsek Lumajang Kota. Seorang bayi yang kemudian kita amalkan, kita bawa ke puskesmas rogoturunan. Jenis kelamin dan identitas kelamin? Untuk jenis kelamin laki-laki. Sementara untuk orang tua masih dalam tahap lidik. Jadi mohon bantuan dari reka-reka semua, warga khususnya Lumajang. Apabila ada informasi seperti apa pun, mohon kami yang di Polsek Kota dihubungi atau dikasih tahu. Sementara tenaga kesehatan puskesmas rogoturunan merujuk bayi ini ke rumah sakit Bayangkara Lumajang karena membutuhkan tabung penghangat agar kondisinya segera stabil. Nur Salim melaporkan dari Lumajang, Jawa Timur.